Intro Mari kita lihat sama-sama Saya juga belum tahu seperti apa dalmanya Karena teman-teman atau kita lihat Sama-sama bahwa Ini dari Sananya masih posisi store segel ya Baik itu segel dari pabriknya Ataupun segel dari tokohnya Mari kita lihat sama-sama Biar bisa menjadi edukasi, referensi Ataupun informasi buat teman-teman Mari kita buka sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teman-teman Alfa Romeo November Alfa Zulu Atau Arnas Dibadah kesempatan pagi hari ini Kami mengucapkan Juga kembali dengan kami Masih dari kawasan Kota Banjarpat, Romani Jawa Barat Indonesia Dibadah kesempatan pagi hari ini Kami mengucapkan Back to my channel Friend, thank you Yang selalu setia Memantau Mengaktifkan Loncengnya Back to my channel Friend, friend Thank you Biar tidak terlalu panjang Durasi Bisa kita lihat Teman-teman di hadapan Kita ada beberapa Buah laptop ya Yang paling atas ini Axio ya Yang paling atas ini Terus Yang bawahnya ini Acer ya Terus Yang bawahnya lagi Lenoco Yang bawahnya lagi Adalah merak XP Begitu teman-teman Misalnya Nanti kita Bongkar Satu persatu Dan kita jadikan Konten ya Biar Teman-teman yang lain Yang baru mengenal Ke Dunia Komputerisasi Bisa ikut Mempraktekannya Di sana Untuk itu Silahkan bagi teman-teman Yang baru gabung Atau baru menemukan Channel Youtube kami Jangan ragu dan senang Silahkan di Subscribe saja Insya Allah Konten-konten yang ada Di channel kami itu Insya Allah Bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Misalnya masih awam Di bagian Hal-hal seperti ini Dan jangan lupa Untuk Loncengnya Dipunyikan ya Biar Nanti ke depan Besok atau lusa Kami update video Yang baru Ada notifikasi Ke teman-teman semuanya Insya Allah Bermanfaat kok Demikian teman-teman Oke Supaya tidak terlalu Panjang luar sih Kita akan menemukan Yang ini dulu ya Yang kecil dulu ya Ini numara Axio Coba kita geserkan Ke belakang sedikit ya Biar ini Seperti ini ya Ini numara Axio Netbook Atau Netbook ini Punya Kang Afe Atau 10 CFA Rang Ciamis Jawa Barat Demikian teman-teman Ini merek Axio Ini posisi Ini mati total Ini datang kemarin Kita coba bongkar Sekarang ya Begitu Ini kita coba Lihat dulu Dibalikan teman-teman Seperti ini Ini merek Axio Mybook 10 ya Dengan model P102 Bisa dilihat teman-teman Ini Mybook 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 10 Gitu teman-teman Dan Kondisinya mati total Dan ini Laptop Belum saya bongkar Teman-teman Baik itu oleh saya Semenjak dibeli Ini bisa dilihat seganya juga masih utuh Seganya dan ini juga Masih utuh ya Ini dari Axio Asli Ini kan dibawahnya ada Bau teman-teman Coba kita lihat dulu ya Biar Disangka Tidak hoax ya Di bawah ini adalah Ini Ini dibawahnya ada Bau ini Ketika sudah dibongkar Pasti merusak Karena ini langsung dari Axio Teman-teman Saya lihat ya Ini ya Kalau ini dari Tokonya Segel ini Kalau ini Segel langsung dari pabrik Coba kita buka dulu Teman-teman Buka ininya Nah ini Bisa dilihat Ini Axio Mybook 10 Ini Dia mempergunakan Processor Intel Bisa dilihat Processor Intel N3350 RAM DDR3 4 GB Dengan kapasitas Haris Ada 500 GB Dan juga Untuk layar 10,1 in Begitu teman-teman Oke baik Supaya tidak terlalu panjang Durasi Insya Allah tidak terlalu panjang Ya ini Begitu Karena kita ada Tiga buah laptop lagi Yang belum kita Bongkar Nanti setelah ini Kita bongkar ya Biar bisa Bermadai ilmu Dan bisa Bermadai referensi Buat teman-teman semuanya Makanya untuk itu Jangan ragu nasikan Untuk subscribe Ke channel youtube kami Insya Allah bermanfaat ya Karena Subscribe atau dukungan Dari teman-teman semuanya Itu biar Bisa Memberi semangat Kepada kami Untuk Ngeshare Tutorial-tutorial Yang lainnya Gitu teman-teman Oke Alat yang kita Gunakan adalah Seperti biasa Ini Ada beberapa buah Ya Ini satu obeng Dan ini Pinset yang dari fiber Untuk nanti mencengkel ini Biar tidak berusaha Casing Kalau yang ini Nanti Kala-kala dibutuhkan Untuk Mengambil dari lubang-lubang Baud ini Barangkali dibutuhkan Jadi kita membutuhkan Dua Eh empat Empat Ini ya Empat alat ini Baik Supaya tidak terlalu Panjang durasi Kita lepas dulu Teman-teman Ini ada Sekel ya Sekel toko Sampai saya lepas dulu Ya Biar nanti Tidak Lang Tidak ini Sekel toko Sampai saya lepas dulu Nih Ini di bawahnya Ini ada Bau nya Tuan Bisa dilihat Ya Nih Ini ada Baunya Di bawah Seperti ini Ini juga tadi Sudah Ya Baik Mari kita melakukan Pembongkaran Atau unboxing Network Axio P102 Atau Mag10 Ya Kita Coba Agak Deser ke belakang Sedikit Biar tidak Ini Biar tuman Ninah Ya Kalau bahasa ini Baik kita melakukan Pembongkaran Mulai dari Sebelah kiri Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Sepertinya Sudah Semuanya Ya Saya Perhatikan Semuanya Baunya Sudah Terlepas Ini Karena kita Ketika kita 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 Akan Membongkar Atau Lepas Ini Kita Pastikan Baunya Semuanya Sudah Terlepas Teman-teman Karena Kalau tidak Terlepas Nanti Ketika kita Paksa Bisa Menumbukkan Kesinya Patah Atau Pecah Oke Baik Selanjutnya Kita Akan Mempergunakan Ini Dua Buah Pinset Seperti Biasa Bagi Teman-teman Yang Sudah Melihat Konten Konten Yang Sebelumnya Pasti Tau Ya Cara Membukanya Cara Ini Sebelah Kiri Seperti Ini Dengan Pelan-pelan Dan Pakai Perasaan Tentu Saja Dan Sebelah Kanan Juga Pelan-pelan Nah Seperti Ini Kita Gencet Saja Ya Oke Sepertinya Sudah Terangkat Sudah Ini Sudah Cengak Kalau Bahasa Sing Oke Teman-teman Mari Kita Lihat Sama-sama Dalam Seperti Apa Untuk Netbook Axio Ini Axio P102 Maybook Maybook 10 Mari Kita Lihat Sama-sama Saya Juga Belum Tahu Seperti Apa Dalam Nya Karena Lihat Sama-sama Bahwa Sanya Ini Dari Sananya Masih Post Store Segel Ya Baik Itu Pabriknya Ataupun Sekedari Topanya Mari Kita Lihat Sama-sama Biar Bisa Menjadi Edukasi Referensi Ataupun Informasi Buat Teman-teman Mari Kita Buka Bismillahirrohmanirrohim Seperti Ini Untuk Dalam Maybook Axio Atau Axio Maybook 10 Seperti Ini Dalam Kita Dekatkan Biar Bisa Jadi Ilmu Untuk Teman-teman Semuanya Seperti Ini Teman-teman Ini Baterainya Ini Baterainya Segede Gini Baterainya Dengan Kapasitas Baterai 2000 Mah Bisa Dilihat Dengan Voltasi 8,4 Volt Kecil Baterainya Baterainya Mungkin Karena Netbook Mungkin Selanjutnya Mari Kita Lihat Ininya Teman-teman Hardisk Saya Balikan Dulu Coba Saya Tata Cara Untuk Melepas Hardisk Bila Teman-teman Punya Laptop Atau Netbook Sejenis Ingin Upgrade Ke SSD Bisa Dilihat Sampai Saya Dekatkan Biar Bisa Jadi Ilmu Seperti Ini Ini Adalah Ada Baunya Disini Dilepas Saja Teman-teman Baunya Seperti Ini Turut Ini Juga Ada Satu Lagi Ini Juga Satu Lagi Coba Ada Tiga Atau Empat Ini Ada Empat Teman-teman Sebelah Terhalang Kabel Bisa Dilihat Nah Ini Hardisk Nah Cara Untuk Lepas Hardisk Tinggal Dilepas Dulu Ini Soket Dilepas Seperti Ini Lumayan Masih Allot Dikarenakan Sejak Dibeli Belum Pernah Dibongkar Nah Ini Sepertinya Coba Kita Lihat Kapasitas Hardisk Berapa Giga Apakah Sama Dengan Yang Ada Di Tertera Di Casing Ini Betul Sekali Ini 500 Gigabyte Teman-teman Bisa Dilihat Dengan Kecepatan 500 Gigabyte Giga Bisa Dilihat Untuk Hardisk Nya Adalah Kabel Kapasitas 500 Giga Dengan Kecepatan 5400 RPM Ini Hardisk Bukan SSD Bisa Sebelah Sebelah Kiri Coba Kita Putarkan Lagi Nah Ini Adalah Baterainya Jika Teman-teman Ingin Melepas Baterai Tinggal Dilepas Aja Ini Apa Namanya Baunya Baunya Gampang Seperti Ini Tinggal Dilepas Aja Begitu Teman-teman Coba Kita Lebih Dekat Dilihat Dulu Coba Untuk Melepas Ini Untuk Melihat Posisi Mesin Coba Kita Bongkar Ini Sepertinya RAM Tidak Bisa Di Up Ini RAM Nya Juga Menyatu Ke Merbot Ya Karena Saya Lihat Tidak Ada Slot RAM Coba Saya Lepaskan Ini Barangkali Ini Ada RAM Baunya Ini Baunya Kecil Banget Segede Kutil Teman-teman Baunya Ini Sudah Terlepas Baunya Terhalang Ini Saya Praktekan Ini Supaya Biar Teman-teman Nanti Ketika Suatu Saat Netbook Nya Ingin Repasta Untuk Mengganti Pasta Ini Karena Kebetulan Bisa Dilihat Untuk Netbook Seri Ini Tidak Ada Kipas Teman-teman Bisa Dilihat Tidak Ada Kipas Tidak Ada Kipas Nya Artinya Ini Berfokus Untuk Mendinginkan Untuk Merendam Panas Yang Ditimulkan Oleh Netbook Ketikan Netbook Ini Dipergunakan Dia Hanya Mengandalkan Ini Mengandalkan Hensing Ini Karena Tidak Dilengkapi Dengan Kipas Bisa Dilihat Coba Kita Angkat Ini Bisa Dilihat Coba Saya Lepaskan Seperti Ini Ini Prosesor Ya Ini RAM Nya Sudah Tidak Ada Slot RAM Tidak Ada Slot RAM Dan RAM Nya Juga Onboard Di sebelah Bawah Ini Onboard Artinya Netbook Ini Tidak Bisa Di Upgrade Tidak Bisa Diganti Tidak Bisa Di Upgrade Untuk RAM Bisa Dilihat Tidak Ada Slot RAM Sebelah Bawah Juga Tidak Ada Jadi RAM Itu Onboard Tidak Bisa Dilepas Atau Diganti Begitu Teman Ya Mungkin Itu Untuk Pengarna Ini Enggak Mudah Tinggal Dibuka Baunya Tinggal Diangkat Biar Tidak Terlalu Panjang Sekitu Saja Yang Bisa Kami Persembahkan Kesempatan Hari Semoga Bisa Menjadikan Informasi Dan Edukasi Ataupun Referensi Buat Teman Teman Semuanya Dimana Saja Berada Baik Itu Saja Yang Kami Persembahkan Sekali Lagi Jangan Ragu Dan Segan Silahkan Yang Baru Saja Menemukan Channel Youtube Kami Atau Belum Subscribe Ke Channel Youtube Kami Silahkan Disubscribe Saja Insya Konten Konten Yang Ada Di Channel Bermanfaat Buat Teman Semuanya Itu Saja Yang Kami Persembahkan Kami Dari Alfa Romeo Nomor Alfa Jul Atau Armas Kota Banjar Patroman Jawa Barat Indonesia Mengucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax